Mari kita cicipi Kita ambil satu bolu kukus Dan teksturnya lembut banget Nah Lihatlah Betapa lembutnya bolu ini Cuma satu telur Tapi lembut banget Oke buat teman-teman semuanya Silahkan mencoba Dan ikuti step by stepnya Tentu saja di videoku ini Stay tuned Ini dia bahan untuk membuat Bolu kukusnya Ada susu full cream Kemudian ada tepung terigu Gula pasir Telur SP dan vanila Oke kita langsung aja Eksekusi Sekarang kita akan membuat Adonan Cake nya Dan kita masukkan gula pasir Kemudian Vanila dan SP nya Dan telurnya Dan kemudian Kita akan mengocok Adonannya Kita cocok Sampai mengembang Dan menindalkan juga Tengah Nah ini sudah mengembangkan, kemudian kita akan masukkan susu kultrimnya. Dan masukkan tepung teribu-nya. Kita kocok sampai merata. Ini adonannya sudah tercampur rata dan kemudian kita matikan mixernya dan siap untuk dicetak. Ini adonannya sudah aku bagi menjadi empat bagian dan satu bagian aku beri warna hijau, kemudian kuning, dan biru. Dan untuk satu bagian lagi aku biarkan berwarna putih. Oke kita akan aduk sampai merata. Nah ini sudah selesai dan kita langsung aja eksekusi untuk dimasukkan ke dalam cetakannya. Sudah aku siapkan cetakan yang sudah aku olesi dengan minyak sayur seperti ini. Dan kemudian kita akan mengisi cetakannya dengan adonan bolunya. Oke kita ambil sedikit adonan warna hijau. Kemudian warna kuning, warna biru, dan warna putih. Oke selesai. Kita simpan dan kita akan ambil cetakannya kembali. Kita isi dengan adonannya. Dan kita akan ambil cetakannya. Oke lakukan semuanya. Sampai adonannya habis dan selesai. Sudah selesai dimasukkan ke dalam cetakan dan kemudian kita akan mengukusnya. Sudah aku siapkan kukusan yang sudah aku panaskan. Dan kita simpan kuenya. Seperti ini. Kemudian kita tutup dan kita tunggu sampai matang. Nah ini cake-nya sudah matang dan mengembang menul-menul. Oke kita akan angkat cake-nya. Nah ini dia bolu kukus. Satu telurnya sudah jadi dan menghasilkan 36 piece. Oke thank you buat teman-teman semuanya. Selamat mencoba dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan nyalakan juga tanda loncengnya. Oke see you next video. Bye.